Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kepumen Jika teman-teman memiliki jenis tubuh etomors atau jenis tubuh yang berbadan kurus, ceking dan sangat sulit untuk meningkatkan berat badan serta meningkatkan masa otos, maka cobalah mengkonsumsi weight gainer atau gain mass lalu apa perbedaannya? nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya yuk langsung saja kita lihat videonya weight gainer maupun mass gainer merupakan salah satu suplemen fitness yang mampu membantu mereka yang kesulitan dalam mendapatkan kalori dalam jumlah yang besar kedua suplemen ini merupakan suplemen kombinasi antara protein, lemah, karbohidrat, mineral, vitamin, dan asam amino dari beberapa macam protein seperti kreatin, putih telur, whey, BCAA, dan lain-lain setiap porsi dari suplemen ini memiliki kandungan 360 hingga 1000 kalori dengan 16 hingga 60 gram protein umumnya suplemen ini dikonsumsi dengan menggunakan susu atau air putih biasa saat sesudah maupun sebelum berlatih saat ini suplemen mass gainer yang mudah ditemukan di pasaran adalah super mass gainer, serious mass, ailment, king mass, dan lain-lain fungsi dari kedua jenis suplemen ini sebenarnya hampir sama yaitu guna meningkatkan bobot tubuh meningkatkan masa otot dan juga membentuk otot perbedaan mendasar terletak dari jumlah kalori dan lemak mass gainer memiliki kalori dan lemak yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan weight gainer jika teman-teman memang sedang dalam program peningkatan berat badan pembentukan otot dan pembasaran otot maka kalori yang teman-teman butuhkan sangat besar sebanyak 2200 hingga 3200 kalori sangat dibutuhkan dalam meningkatkan berat badan tergantung dari jenis kelamin dan usia pada tiap individu banyak kalori tersebut bisa didapatkan dari makanan tetapi tidak semua orang bisa memiliki waktu dalam mengkonsumsi kalori makanan yang banyak contohnya adalah kalau diperlukan harian kalori teman-teman 2200 kalori sedangkan makanan yang teman-teman konsumsi adalah 100 gram badan ayam tanpa kulit dengan jumlah 110 kalori 0 gram karbohidrat, 1,24 lemak dan 23 protein atau dengan mengkonsumsi 100 gram stik sapi dengan kandungan 187 kalori 0 gram karbohidrat, 6,63 gram lemak dan 29,8 gram protein maka berapa kilogram rada ayam ataupun stik sapi yang harus dikonsumsi agar mampu memenuhi kebutuhan kalori harian tubuh dan berapakah biaya yang harus dikeluarkan agar bisa memenuhi kalori harian maka jika dibandingkan harga daging berkilonya tentunya lebih mahal dibandingkan dengan harga Wegener ataupun Maskener tidak hanya itu, kandungan lemak jenuh pada daging juga lebih tinggi dan tergantung dari proses memasaknya belum lagi kemampuan setiap individu yang berbeda dalam mengkonsumsi makanan maka suplemen Wegener atau Maskener merupakan pilihan yang tepat kedua jenis suplemen ini akan mampu memenuhi kebutuhan kalori teman-teman karena setiap porsinya memiliki kandungan 320 hingga 1000 kalori lebih tentunya dengan harga yang lebih murah dan lebih mudah untuk dikonsumsi kandungan yang terdapat dalam Wegener dan juga Maskener pun terdiri dari beragam jenis suplemen seperti kreatif sehingga juga teman-teman mengkonsumsi suplemen ini maka teman-teman sudah tidak perlu lagi mengkonsumsi suplemen kreatif namun semuanya akan sia-sia jika teman-teman masih bermalas-malasan dalam melakukan latihan angkat beban karena jika teman-teman sudah siap mengkonsumsi suplemen Wegener atau Maskener maka itu artinya harus sudah siap juga untuk melakukan latihan yang berat karena jika tidak melakukan latihan yang berat teman-teman hanya akan menumpuk lemak tubuh selain itu tetap perlu melakukan diet ketat rendah lemak agar hasilnya lebih maksimal jadi intinya fungsi dari kedua jenis suplemen ini sebenarnya hampir sama yaitu guna untuk meningkatkan popot tubuh, meningkatkan masa otot, dan membentuk otot perbedaannya hanya terletak pada jumlah kalori dan lemak Maskener memiliki kalori dan lemak yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Wegener oke seperti itu saja pembahasan tentang perbedaan antara Wegener dan Maskener bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini aku mohon maaf belum bisa membahas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabu Kupumen dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabu Kupumen bagi teman-teman yang belum subscribe sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa dan have a nice day selamat menikmati